Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Dan selamat datang di dapur mas Briwo Ya langsung aja ya Karena video ini panjang Kali ini ya kita mau buat besean Ingkong kayak gini Totalnya 100 bese Jadi nanti mas Briwo bakal share ke kalian Cara buat dari awal, time managementnya Sampai semuanya selesai lah intinya Ya pertama kita akan bahas masalah perbesean Ini bese mas Briwo beli ya Udah tangkepan kayak gini Ini 5 pasang ya Jadi 5 atas 5 bawah kayak gini Nah jadi untuk pasangan-pasangannya itu Caranya seperti ini Ini kalian lihat kan disini Diambil 2 Ini bagian atas tadi ya Diambil 2 Berarti ini 1 pasangnya kayak gini Jadi bukan yang bagian atas sama bawah tuh Pasang-pasangan bukan seperti itu Seperti ini caranya Supaya pas ya Nah ini kan kalian bisa ambil lagi Ini yang bagian tengah diambil dulu Kemudian ini juga bagian paling atasnya Jadi 1 pasang Nah ini yang bagian tengahnya ini Nanti pasangannya yang ada di tengahnya ini Di tengah bagian bawah ini Nah kalian bisa lihat kan Ini kalian ambil 2 Itu jadi 1 pasang Kemudian ini ada di tengah Nah ini tengah ini Nanti jodohnya sama tengah yang tadi Yang sisanya tadi Nah kayak gini Ini udah paling bener ya Jadi buat kalian yang belum pernah tahu Cara memasang-masang bese Itu seperti ini caranya Kecuali kalau misalnya kalian udah beli yang Perpasang-perpasang ya Tapi biasanya kalau Yang di pasar itu seperti ini Nah jangan lupa di tekuk-tekuk kayak gini ya Supaya dia tidak menggelembung Ini mas Bri Ukuran ayamnya itu 1,5 kg 1,5 kg mentah ya Jadi kalau misalnya udah dibubutin bulunya Udah diambilin macem-macemnya itu Ditimbang sekitar 1,1 sampai 1,2 Dan ini mas Bri pakai bese Ukuran 20 cm ya Nah seperti ini Oh iya Karena ini musim hujan ya Jadi ini bese-nya enggak mas Bri Ini kalau misalnya ada serabut-serabut Kalian bersihkan ya Kalau misalnya Karena musim hujan Jadi ini mas Bri Enggak cuci ya bese-nya Jadi cuma dilap aja Pakai kain bersih Sebab kalau misalnya dicuci Takutnya nanti enggak Enggak bakal kering Karena ini didedakan pesanannya Nah ini cara menghiasnya Kayak gini Simple aja Ini ada pita Dari satin ya Pita satin Kalian staples Dan kemudian kalian kasih Apa namanya Kertas dolish ya Nah seperti ini Di staples lagi Ujungnya Nah kayak gini Rapat ya Setelah itu kalian ukur Ujung ke ujung Satu Ujung lagi dua Sama Sama bagian tengahnya Nah Enggak sampai ujung ya Nah seperti ini Kalian Gunting lagi Masing-masing ujung Di staples lagi ya Nah kayak gini Staples lagi Kemudian ujung yang satunya Juga di staples Kemudian ini bagian tengahnya Kita gunting ya Nanti kita akan Buat simpul Pita Pita yang sederhana aja Nah ini udah digunting Bagian tengahnya Tinggal kalian simpul Dibuat rapat ya Supaya dia Enggak apa Nah seperti ini Dibuat rapat Supaya dia Enggak Enggak terurai Nah kayak gini ya Tinggal kalian susun aja Kemudian ini mas Bre Masih amatiran sih ya Jadi gak terlalu pinter Cuman ya Seoke lah Yang penting Masih keliatan Cute Nah ini kalian gunting Nah seperti ini Ini digunting juga Nah Kemudian untuk tambahannya Ini mas Bre pake Pita yang kecil ya Ini pita kecil Mas Bre kasih Yang warnanya silver Ukurannya ya Tadi Dari ujung ke ujung Dipotong Nah seperti ini Baru kalian simpulkan lagi Nah kayak gini Udah jadi ya Ini tampilannya Sederhana banget ya Cuman kalau menurut mas Bre Ini Cukup elgan ya Kalau dilihat ya Jadi gak terlalu ribet gitu Ya kembali ke selera ya Kalau kalian suka yang bertaburan emas ya Monggo Nah seperti ini Nah kayak gini tinggal Nanti bagian tengahnya itu Mas Bre kasih putik kayak gini Nah seperti ini Dikasih lem tembak dulu ya Supaya dia bisa nempel Nah seperti ini Ini dikerjainnya Satu atau dua hari sebelumnya ya Karena Supaya gak terlalu PR Buat seratus Seratus ini Kalau dua orang itu Ngerjain sekitar Dua jam Sekitaran ya Nah seperti ini Untuk pilihan warnanya Pitanya Bisa variasi ya Ini bisa seperti ini Atau kalian bisa pakai Ini ada satu contohnya Yang Pita merah Sama emas Kayak gini Oke next Kita akan buat sambal ya Persambalan Ini sambal Sambalnya ini Dari cabai Merah keriting Cabai rawit Sama tabi teropong Dan kemudian Ada bawang merah Bawang putih Ada terasi yang dibakar Ya Totalnya ini Untuk seratus Nganu ya Seratus Seratus Porsi Ini terasinya Mas Bre pakai terasi Seperti ini Kemudian Mas Bre juga pakai Kemiri Nah kayak gini Kemiri yang disangrai Jadi ini Hitungan Sambal dari Mas Bre ya Jadi kalau misalnya Kalian mau buat Pakai mica Yang ukuran 120 ml ya Itu di Mas Bre ukur Beratnya sekitar 80 gram Per porsi ya Jadi kita butuh 80 x 100 Itu sekitar 8 kilo ya Atau 8000 gram Nah Untuk cabai Bawang merah Kemiri Gula Sama minyak Juga dihitung Itu totalnya berat Semuanya Estimasinya sekitar 8 kilo juga Ya Jadi kita harus Hitung Supaya Nanti Hitungannya pas Jadi per porsinya Itu bisa Dihitung 80 gram Ya Ditimbang Harus ditimbang ya Nah Ini cabai Udah Mas Bre blender ya Kemudian ditambahkan Bumbu halusnya tadi Bawang merah Bawang putih Terasi sama Kemiri Yang udah disangrai Digabung Jadi satu Jangan lupa Ditutup ya Di api sedang aja Supaya dia gak Nyiprat-nyiprat Ke Tangan Atau muka Kalian Nah Seperti ini Kalau kadar airnya Udah berkurang Udah Menyusut habis ya Itu kalian tambahkan Minyak Ini minyaknya 2 liter ya Jadi minyak Masuk Hitungan juga Hitungan ke Berat atau bobot Sambalnya nanti Totalnya jadi 8 kilo ya Karena kali ini Mas Bre Buatnya 80 Per porsinya itu 80 gram ya 80 gram Dikali 100 Jadi 8 ribu gram ya Sekitar 8 kilo Komposisinya tadi Kalian bisa lihat disitu semuanya Dan jangan lupa Untuk seasoningnya Tinggal dikasih garam Sama Gula jawa ya Ini Untuk Ngasih garamnya itu Sesuai selera ya Nah seperti ini Nah seperti ini Dan jangan lupa Ini Mas Bre kasih salam juga Salam itu salah satu fungsinya Untuk mengawetkan sambal Supaya gak cepat basi Disini Mas Bre gak pake tomat Karena kan ini Mas Bre buat Malem Malem ya Sekitar Eh sorry Buatnya dari Hamin 1 Siang Jadinya itu sekitar Jam 5 Ini Mas Bre kasih Garam Garamnya ini Mas Bre kasih Sekitar 5 sendok makan Jadinya itu Sekitar jam 3 Eh sorry Ya sekitar jam 3 Terus nunggu dingin Baru di Baru di Packing ya Nunggu dingin Sampai jam 5 atau 6 gitu Baru di packingin Di packingin Setelah maghrib Karena Kalau misalnya Kita tutup nanti Kalau dia masih panas Itu dia bakal Basi juga Bakal cepat ngembun Basi gitu ya Oke Ini Mas Bre ditambahin Kaldu bubuk ya Sekitar 2 atau 3 sendok makan gitu Supaya lebih tasty Udah selesai Tinggal Malemnya ini Udah Mas Bre Packing-packing gini Ini pake Mika sambal Ukuran 120 ml ya Next kita akan buat Bumbu ayamnya Ini untuk ayam Bumbu kuningnya ya Kita pake Ini per 15 ekor Mas Bre pake Bawang merah Bawang putih Kemiri Kunyit Ketumbar Jinten Jahe juga Laos Daun Daun salam Sama serai yang digeprek Dan yang paling penting Ini garam ya Ini karena kita rebus Nanti garamnya itu harus banyak Ini per 1 ekor Mas Bre kasih 2 sendok makan Jadi 15 ekor itu Mas Bre Kasih sekitar 30 sendok makan ya Karena kalau misalnya Nggak kurang Kurang garam Atau kurang asin Otomatis nanti Rasanya itu Bakal tawar ya Rasa dari ayamnya Toh kalau misalnya Itu kalau misalnya asin ya Nanti pada waktu Kita tiriskan Ayamnya Dan kita goreng itu Akan berkurang Terejus ya Tingkat asinnya itu Akan terejus sendiri Jadi harus berani Garamnya Intinya itu aja sih Kalau ungkep Sama rebus itu Bidak ya Kalau ungkep itu Bumbunya nggak terlalu banyak Kalau rebus itu Bumbunya harus banyak Nah ini ayam Sudah disusun Kemudian dikasih Bumbu arusnya tadi Dan dikasih Apa namanya Salam dan serai ya Kemudian ditumpuk lagi Nah seperti ini Jangan lupa dikasih Garam juga Kemudian kalian Tumpuk lagi Baru dikasih Sisa dari Apa apa Bumbu halusnya tadi ya Atasnya Nah seperti ini Dikasih air Airnya itu ingat ya Airnya itu harus merendam Semua Ini ayamnya Harus merendam Semua ayamnya Supaya bumbunya Ngeresep semuanya Dan ini kita kasih Laos Yang udah dibersihkan Dan digeprek Dan juga kita kasih jahe Ya Jahe nya ini Mas beriris-iris aja Supaya sedap ya Jadi harus banyak Itunya Apa namanya Bumbunya Nah Atasnya tinggal dikasih Salam lagi Sama serai lagi ya Ini harus Terendam Sempurna Semuanya Tinggal kita tutup Abis ini Oke Ini dimasak Di api sedang Fungsinya Supaya tidak merusak Tekstur dan Bumbunya itu Meresap sempurna Dan ini gak ada Patokan waktu Untuk merebus ayamnya Mau berapa jam gitu ya Karena Kita patokannya itu Sudah mendidih Atau belum Nah kalau misalnya Sudah mendidih Langsung kalian matikan Apinya Dan segera Tiriskan ayamnya Dikasih di atas Saringan Supaya air jatuh Ke bawah Dan ayam menjadi kering Sehingga tidak mudah basi Ya disini Mas Bre Di video ini ya Mas Bre Pakai sekitar Dua jam Karena itu mendidih Baru mendidih Dua jam Lalu Mas Bre angkat Nah ini paginya Seperti ini Nah seperti ini Ya ini Kalian taruh di Kayak ini Saringan gitu ya Kayak apa Tampah gitu ya Sarangan Dan dia gak mudah basi Oke ini kita Buat ini Buat Hiasan timun Hiasan timunnya itu Dibuat malam juga Caranya gampang aja Kalian cuma butuh Pesau kecil ya Pesau kecil seperti ini Ini Bisa dikatakan pisau hias Pesau ukir maksudnya Pesau ukir Gak 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 mahal sih Ini gak sampai Gak sampai 10 ribu 5 ribu mungkin ya Kalian bisa cek Ini kalian buat pattern dulu Buat polanya dulu Polanya tuh kayak Nyilang-nyilang gitu ya Kayak bentuk Silang gitu Nah kalau udah ketemu Satu sama lain Baru kalian Bisa Bisa Teken ya Diteken Sampai ke dalam Supaya nanti Dia bisa Putus di tengah Dia bisa Misah Maksudnya Ya inget ya Pertama dibuat pola dulu Kalau udah ketemu Baru kalian Ini Kalau misalnya kalian udah Perfect Atau udah sering buat sih Gak masalah Gak usah buat pola Langsung aja Gampang ya Cuman kalau misalnya Belum pernah Itu harus buat pola dulu Seperti itu Supaya gampang Nah seperti ini Kalian ambil Jangan terlalu tipis juga ya Nah seperti ini Ini biasanya mas Bre Karena pesenannya itu Dia minta kirimnya Di jam Sekitar jam 10 pagi Semuanya itu Tadi mas Bre kerjain malam Ini juga Mas Bre kerjain malam ya Kerjainnya malam Sekitar jam 7 sampai jam 8 Setelah itu kalian rendem Semuanya Di air Dan baru paginya itu Kalian Tos ya Atau ditiriskan gitu Sebab kalau misalnya Dibuatin dadakan semua Kalau 100 porsi Itu bakal Take time Atau makan waktu banget ya Kalau cuma Beberapa porsi sih Gak masalah Nah seperti ini Direndam ya Kalian bisa lihat Kalau misalnya direndam Ini paling sekitar 10-15 menit Dia udah Ngembang ini Ya kan Nah ini Di kerjainnya malam Kalian bisa lihat kan Nah ini Paginya udah kayak gini ya Tinggal kalian susun Nah tinggal kita goreng ayamnya Ini goreng di minyak yang panas ya Ingat minyaknya itu yang panas Supaya Dan ini jangan terlalu lama juga Karena kan Ini tongannya ayamnya udah matang juga Jadi minyak yang panas Digoreng sebentar Supaya dia dapat crispy di luarnya Tapi dalemnya tetap moist ya Sebentar aja Supaya minyaknya juga gak boros ya Ini Made Pakai minyak totalnya 4 liter ya Jadi bisa digoreng Untuk goreng 1, 2 Atau bahkan 4 4 ingkung sekaligus ya Nah seperti ini Oke tinggal kita tata ya Ini sebelumnya Biasanya udah ditata kayak gitu Kalian tinggal kasih Apa namanya Itu ada bayangan Tinggal kasih kertas minyak ya Setelah itu tinggal kalian kasih daun Nah daun ini juga Semuanya udah di prepare malam ya Jadi pagi itu tinggal nata-nata Ya tinggal seperti ini Penataannya Kalian kasih selada Jangan lupa Kemudian itu ada Timun juga tambahan Sama kul ya Sama kubis ya Dan sambilnya tinggal taruh disitu Oke itu aja ya video untuk kali ini Semoga kalian suka Dan juga bisa menginspirasi Siapa tau aja Kalian dapat pesanan banyak juga Dan ini bisa jadi gambaran Buat kalian yang belum pernah Buat pesanan Dalam Porsi banyak ya Oke terima kasih banyak ya Pastinya Buat kalian yang baru juga gabung kesini Jangan lupa ya Misal kalian suka Semua video-video di channel ini Kalian bantu subscribe Dikasih like Dan kalau kalian lihat ada lonceng itu Kalian klik Supaya kalau misalnya ada video-video baru Kalian gak bakal ketinggalan Terima kasih banyak ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa